Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau DIY masker Masker yang mau aku buat itu bahannya Cuman 3 aja, yang pertama itu ada honey Yang kedua ada aloe vera Dan yang ketiga itu ada green tea Untuk takarannya nanti aku bakalan kasih tau ke kalian Dan masker ini tuh bisa dipake untuk kalian yang kulitnya lagi jerawatan Beruntusan atau kalau yang lagi merah-merah, lagi kering Terus lagi breakout juga bisa Jadi untuk kalian yang penasaran sama maskernya Kalian bisa liat aja setelah ini cara pembuatannya Dan nanti aku bakalan kasih tau juga ke kalian Gimana cara pemakaiannya Jadi aku tuh pake 3 bahan Yang pertama itu ada green tea Green tea itu bisa menghilangkan jerawat Dia bisa mengurangi minyak yang berlebih di wajah Dan dia juga bisa mengatasi kulit yang kemerahan dan iritasi Terus ada aloe vera Aloe vera itu bisa mengatasi peradangan yang ada di kulit Terus dia bisa mencegah timbulnya bintik hitam juga Dan yang ketiga ada honey Honey itu bisa mengangkat sel kulit mati Dia itu bisa mencerahkan juga Dan dia itu bisa mengencangkan pori-pori kulit Oke jadi kalian harus siapin dulu tempatnya Sebelum kalian mau buat maskernya ini Disini aku pake tempat yang kayak gini Kalian bisa pake mangkok masker Atau apa terserah kalian Cuman aku tuh lupa simpen mangkok masker Aku tuh dimana Jadi aku pake yang ada aja Bahan yang pertama itu ada green tea Kalian bisa pake secukupnya aja Disini aku pake satu bungkus kayak gini Jadi aku tuh pake green tea yang untuk maskernya itu Yang belum diseduh Yang kedua ada honey Kalian bisa pake setengah sendok makan Kalian langsung kesiniin aja Dan yang ketiga ada aloe vera Disini aku pake aloe veranya dari Latulip Takarannya juga sama Setengah sendok makan Dan langsung di kesiniin aja Setelah itu kalian bisa aduk Maskernya itu sampai tercampur rata Oke jadi sebenernya selain dijadiin masker Produk ini tuh kayak bisa dijadiin secak juga Nah kalau udah tercampur kayak gini Langsung aja di aplikasikan ke kulit wajah Kulit wajahnya harus bersih dulu Sebelum dipakein maskernya Jadi kalian bisa aplikasiin maskernya itu Sampai merata Untuk takaran yang tadi aku kasih tau ke kalian Itu tuh aku biasa pakenya untuk 1 kali pemakaian maskernya Dan setelah kalian aplikasiin secara merata Ke seluruh kulit wajah kalian Kalian bisa tunggu 15-20 menit Setelah itu kalian bisa bilas pake air dingin Oke jadi setelah kayak gini Kalian bisa tunggu 15-20 menit Setelah itu kalian bilas deh pake air dingin Oke jadi barusan setelah 15 menit aku pake maskernya Dan aku langsung bilas muka aku pake air Jadi masker ini itu bisa dipake 2 minggu sekali Nah pas mau bilas maskernya itu kan Dia ada butiran-butiran gitunya dari gerintinya Nah itu tuh bisa dijadiin scrub juga Tapi kalau itu dijadiin scrub Dia itu kayak agak keras gitu Jadi agak sakit Terus pas mau dijadiin scrubnya juga Dia agak keset gitu Jadi kalian harus hati-hati Kalau mau ngejadiin gerintinya itu sebagai scrub untuk di wajah Jadi tadi aku pas bersihin muka aku pake air Dia itu gampang banget Dan sekarang muka aku tuh rasanya kayak lebih bersih Terus kayak lebih lembut juga Dibanding tadi sebelum aku pake maskernya Dan lebih enak aja ke mukanya lembut juga Terus dia melembabkan juga Nggak ngebuat kulit aku jadi kering Terus dia jadi lebih glowing gitu Keliatannya dari sebelum aku pake maskernya Dan emang masker ini tuh bisa ngebantu Mempercepat pengaringan beruntusan Karena beberapa minggu lalu Di bagian jidat aku ini Kayak banyak banget beruntusan Dan aku tuh pake itu Dan cepet banget keringnya beruntusannya Pas aku pake masker ini Di bagian sini aku juga Dia itu ada jerawat yang agak besar gitu Dan aku tuh pake masker ini Setelah aku pake masker ini Jerawatnya itu jadi cepet banget keringnya Dan ini tuh udah lumayan kering Dia itu kayak tinggal nunggu ngelupas aja Jerawatnya itu Oke guys jadi segini dulu video dari aku Semoga videonya membantu kalian Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini Dan kalian bisa share videonya Keseluruh social media yang kalian punya Thank you for watching Bye bye Terima kasih telah menonton videonya